Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya Cahambo Yang hanya numpang hidup di dunia Kita akan melanjutkan kembali Dari pembahasan kemarin tentang Aplikasi pencatatan keuangan lain Lazis Kabupaten Tanggamus Untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita bertemu kembali di tutorial Aplikasi pengelolaan dana uksis NO Tanggamus Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal tentang aplikasi ini Di mana aplikasi ini Adalah aplikasi yang sementara ini digunakan di Kabupaten Tanggamus Jadi ini adalah aplikasi untuk ranting Di mana aplikasi untuk ranting ini ada beberapa menu yang akan ditampilkan Yang pertama itu adalah tahun lalu Ini adalah satu menu untuk meng-input data-data tahun yang sudah lalu Tahun yang sudah dilalui Kemudian selanjutnya ada menu pengurus Di sini meng-input pengurus ranting ketua bendahara dan penasehat Selanjutnya ada lagi menu mujamik Nah di sini kita akan meng-input nama-nama mujamik yang ada di ranting kita Selanjutnya ada menu transaksi Di sini akan di sini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi setiap saat Setiap saat ada transaksi semuanya kita akan inputkan di sini Setelah kita inputkan di menu transaksi ini Maka nanti akan semuanya akan ter-input dengan sendirinya Jadi menu transaksi ini adalah satu menu yang sangat penting Kita harus berhati-hati di dalam meng-input di dalam menu transaksi ini Selanjutnya setelah menu transaksi kita isikan Nanti di neraca kita akan melihat hasil dari transaksi kita Di sini ada beberapa yang bisa kita baca di sini Semuanya nanti kita akan jelaskan setelah kita coba nanti Kemudian nanti kalau sudah sampai di akhir tahun Di Desember akhir tahun Kita bisa melihat perbandingan antara tahun yang lalu Kemudian tahun yang berjalan Kemudian di akhir tahun Ini menu untuk melihat di akhir tahun Selanjutnya kita akan melihat menu kas masuk Kas masuk ini adalah satu menu di mana kita bisa melihat Uang-uang yang masuk kepada kita itu apa saja Uang-uang itu akan nanti ter-input di sini Kemudian kas keluar begitu juga Kita akan melihat setiap saat kita bisa melihat kas-kas yang keluar dari kita Kemudian kas yang ada di BMT Masuk dan keluarnya di BMT itu juga akan terlihat Juga saldo yang ada di BMT Selanjutnya Di sini juga ada menu namanya menu simulasi Ini adalah menu di mana kita bisa melihat bagian Bagian atau bisyaroh atau operasional yang akan kita berikan kepada mujamik Ketua, bendahara Kemudian penasihat yang harus kita setorkan ke MWC berapa Kemudian kas tasaruf yang harus kita setorkan ke BMT berapa Operasional yang harus kita setorkan ke BMT berapa Itu menu simulasinya Kemudian laporan ranting Nah ini kita akan melihat perterimulannya Hasil dari laporan dari ranting hasil dari kinerja ranting Sehingga kita melihat setiap triwulan sampai nanti di akhir periode ini adalah Mulai dari kita buka Mulai kita dari Mulai kita Bekerja sampai di akhir periode hari ini Itu laporan ranting Kemudian di sini ada cetak Cetak itu adalah untuk mencetak Halaman ini Kemudian ada simpan Kemudian ada simpan pdf ini akan kita jadikan pdf Close ini untuk menutup aplikasi ini Baiklah kita mulai saja untuk aplikasi ini Jadi di awal kita akan melihat Tampilan awalnya adalah seperti ini Ada ahlan usaha dan berhuturikum aplikasi pengelolaan dana obsis NU Kita di sini untuk memilih Pertama kali kita harus memilih dulu MWC mana dan ranting mana Untuk pemilihan MWC itu ada di sebelah kiri sini Untuk MWC memilih Untuk MWC mana Silahkan dipilih Contohnya sumber co Klik saja naik turun ya Ada semaka Ada Mana lagi ini Kita coba ada sumber co Nah setelah kita pilih MWC nya Kemudian baru kita pilih rantingnya Rantingnya sebelahnya Silahkan dipilih Rantingnya Ya Ada ranting kebumen Coba kita pilih ranting dadapan saja Sudah kita pilih ranting dadapan Ya Baru kita masuk ke Menu pengurus Oke Menu pengurus Di sini sudah ada urayan Ranting dadapan Ketuanya silahkan diketik di sini Sementara ini saya ketik Harun Kemudian bendahara ada Roshid Kemudian penasihat ada Abidin Silahkan dimasukkan sendiri-sendiri Nama bendahara, nama bendahara, ketua, nama penasehatnya Setelah selesai Baru kita masuk ke Mujamik Menu Mujamik Ini sudah ada isinya Semuanya saya Hapus dulu Untuk Mempermudah Kita hapus dulu Pak Ahmad Kita hapus dulu Oke Semuanya kita masukkan Namanya Ahmad Ahmad Silahkan buruk kapital atau tidak Silahkan Ahmad Kemudian yang kedua Nama Mujamiknya Pak Sidik Semuanya Kemudian Yang ketiga Namanya Semuanya Ibu Umi Semuanya seperti itu Ya Ibu Umi Jumlah kotaknya silahkan diketik juga Secara manual Ini hanya satu kali Jadi Satu kali Input Untuk selanjutnya tidak input kembali Kecuali ada penambahan Mujamik Selanjutnya kita akan masuk ke menu transaksi Ya Contohnya Kita menu transaksi ini adalah menu yang sangat penting Jadi harus berhati-hati disini Harus cermat Karena akan menentukan untuk yang lainnya Di menu transaksi ini Atau buku arus kas ini Semuanya kita pada tanggal 9 Bulan November Tahunnya Ini Tahunnya Bisa dipilih tahun berapa Bulannya juga bisa dipilih Bulan berapa Kemudian untuk tanggal ini juga dipilih Tanggal berapa Semuanya tanggal 9 Semuanya pada tanggal 9 ini Terjadi ada kas masuk Mujamik setor Mujamik setor Maka kasnya kas masuk Harus ingat-ingat Mana uang masuk Dan mana uang keluar Karena ini Mujamik setor Ke bendahara ranting Maka ini kas masuk Dari Mujamik ke bendahara Kita Kita klik disini Kita pilih kas masuk Kemudian disini Selanjutnya Disini sudah terisi secara otomatis Disini selanjutnya Kita akan memilih Masuknya dari siapa Mujamik atas nama saja Siapa Tadi yang kita input Ada tiga Mujamik ini Semuanya Kita ambil Pak Ahmad Semuanya Kas masuknya itu Berarti kita masuk ke debit Ya Kas masuk Kas masuk Masuk ke debit Semuanya setornya 1.200.000 Seperti ini Nanti kita lihat Saldonya sudah ada 1.200.000 Kemudian tanggal 9 juga Ini Tanggal 9 November juga ini Ada setoran juga Dari Mujamik lain Bulan November Nah taunya sudah ada Karena kaji atas sudah ada Ada Masuk lagi Ya Kas masuk lagi Dari Mujamik lain Semuanya dari Bapak Sidik Semuanya Bapak Sidik ini Mendapatkan uang Sebesar 400.000 400.000 Ya Ini adalah uang yang Diperoleh oleh Mujamik secara Keseluruhan Belum diambil Apa-apa Selanjutnya Tanggal 9 juga Untuk Mujamik yang ketiga Juga setor Mujamiknya Ibu Umi Ya Bulan November Berarti setor Ada kas masuk Ibu Umi Disini Kita lihat Kita tunggu Disini ada Ibu Umi Ya Ibu Umi semuanya Setornya 2 juta Semuanya Oke Nah kita lihat Disini Pada tanggal 9 November Ini Ada tiga Mujamik yang setor Ke Bedahara Ranting Sebesar 3 juta 600 3 juta 600 Ini Dari Bapak Ahmad 1 juta 200 Bapak Siti 400 Dari Ibu Umi 200 Oke Nah pada hari ini Juga Pada tanggal ini Juga Untuk Bisarohnya Bapak Ahmad Bapak Siti Dan Ibu Umi Itu akan Diberikan Maka Kita 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 Biat Disini Kalau Jenengan Bingung Kalau Jenengan Lebih Gampang Itu Kita Copy Paste Saja Ya Kita Copy Paste Sini Dicopy Dipastekan Kebawah Biar Gampang Ya Seperti ini Karena Terjadinya Transakti Pada tanggal Sembilan Semua Kita Akan Memberikan Bisaroh Kepada Mujamek Kalau Bisaroh Berarti Uang kita Keluar Oke Uang kita Keluar Uang keluar Ini Untuk Siapa Kita Berikan Kepada Mujamek 1 Atas Nama Bapak Ahmad Berapa Kita Bingung Waduh Ini Berapa Ya Karena Kita Bingung Maka Kita Buka Menu Simulasinya Disini Nah Simulasi Pembagian Bulan November Kalau Di Bulannya Kita Lihat Disini Kita Cari Ya Oktober November Nah Seperti Ini Jadi Kita Pilih Saja Bulannya Nah Disini Akan Sudah Terlihat Berapa Bagiannya Mujamek Atas Nama Bapak Ahmad Berapa Bagiannya Mujamek Atas Nama Bapak Sidik Berapa Bagiannya Mujamek Atas Nama Ibu Umi Gitu Jadi Kita Lihat Bapak Ahmad Bagian Bisorohnya Adalah 90.000 Kita Masukkan Kesini Karena Uangnya Keluar Maka Maksudnya Ke Kredit 90.000 Rupiah Selanjutnya Kas keluar Lagi Kas keluar Untuk Mujamek Atas Nama Bapak Sidik Bapak Sidik Tadi berapa Kita Lihat Simulasi Bapak Sidik Adalah 30.000 Oke Kita Kembali Ke menu Transaksi Disini 30.000 Kemudian Selanjutnya Menu keluar Lagi Untuk Bisorohnya Atas Nama Ibu Umi Oke Kita Lihat Kita Cari Ibu Umi Berapa Tadi Bingung Cari Simulasi Jumlahnya Ada 150.000 Rupiah 150.000 Rupiah Nah Untuk Bisoroh ini Boleh Diberikan Saat itu Juga Atau Boleh juga Tidak Diberikan Kalau Seandainya Bisoroh ini Tidak Diberikan Saat itu Juga Maka Secara Otomatis Akan Ditabungkan Ke BMT Dengan Rekening Yang Ada Di MUJ Seperti Itu Oke Selanjutnya Itu Untuk Ibu Umi Sudah Diberikan Selanjutnya Kas keluar Lagi Kalau Kita Mau Melihat Seumpamanya Bapak Ketua Bapak Bendahara Bapak Penasehat Juga Mau Dikeluarkan Untuk Bisorohnya Maka Dikeluarkan Juga Untuk Bisorohnya Bapak Ketua Ini adalah Bapak Ketua Berapa Bisorohnya Bapak Ketua Nah Bisorohnya Bapak Ketua Itu adalah Yang bawah Ini Jumlah Karena Ini adalah Jumlah Keseluruhan Dari Tiga Mujame Bisorohnya Ada 91.800 Semuanya Yang dikasihkan Hanya 91.000 Baik Kita Sini Yang dikasihkan 91.000 Rupiah Selanjutnya Untuk Bisorohnya Bapak Bendahara Untuk Bapak Bendahara Saya cari Bapak Bendahara Disini Nah Berapa Bapak Bendahara Kita lihat Di simulasi Bapak Bendahara Itu ada 81.000 Sebenarnya Kita Yang mau Yang kita Kasihkan Sebenarnya 80.000 Yang seribu Ditabungkan Oke Untuk Bapak Pernasehat Untuk Bapak Pernasehat Kita Lihat Pernasehat Oke Kita Lihat Berapa Untuk Bapak Pernasehat Ada 16.200 Maka Semuanya Yang kita Berikan 16.000 Semuanya Nah Yang 200 Disimpan Oke Selesai Kemudian Pada tanggal 9 juga Ini Ada Tasaruf Ya Semuanya Ada Tasaruf Tasarufnya Tasaruf Apa Disini Ada Kita pilih Saja Ada Tasaruf Kematian Bersalinan Ada Kesehatan Semuanya Ada Yang Sakit Satu Orang Atas Nama Nah Atas Nama Ini Ditulis Disini Atas Nama Bapak Simon Kita Tuliskan Berapa Tasarufnya Semuanya 200.000 Oke 200.000 Kemudian Untuk Uang Operasionalnya Semuanya Semuanya Ada Tasaruf Lagi Silahkan Dikeluarkan Disini Kemudian Untuk Selanjutnya Semuanya Uang Operasional Mau Digunakan Maka Disini Ada Uang Operasional Disini Cari Saja Uang Operasional Namanya Belanja Belanja Oke Belanja Ini Berapa Jumlahnya Kita Lihat Di simulasi Disini Ada Operasional Ya Namanya 81.000 Maka Kita Masukkan Semuanya Digunakan 50.000 Yang 31.000 Disimpan Oke 50.000 Sudah Diberikan Kemudian Selesai Maka Kita Akan Setor Ke MWC Karena Kita Setor Ke MWC Maka Uang Kita Dikeluarkan Ya Dikeluarkan Kita Akan Setor Ke MWC Disini Nah Disini ada MWC Maka Kita Setorkan Ke MWC Berapa Kita Lihat Setoran Kita Yang Harus Kita Setorkan Ke MWC Itu Berapa Disini Jumlahnya Ini Ada 1.260.000 Nah Ini Harus Disetorkan Semuanya 1.260.000 Rupiah Oke 1.260.000 Rupiah Selanjutnya Sisa ini Adalah Sisanya ini Berarti Adalah Uangnya Ranting Uangnya Ranting Yang Akan Ditabungkan Di BMT Maka Disini Kita Cari Kas Keluar Kita Akan Keluarkan Uang Kita Untuk Ditabungkan Ke BMT Global Nusantara Sejumlah Uang Ini Agar Bendahara Tidak Memegang Uang Sama Sekali Semuanya Akan Jadi Aman Jadi Kita Ketikan Saja 1.633.000 Rupiah Semuanya Diketikan Maka Akan Nol Dalam Artian Nol Ini Bendahara Tidak Memegang Uang Sama Sekali Baik Sampai Disini Bisa Dipahami Nah Ini Kan Sudah Tidak Terpakai Lagi Maka Kita Habus Saja Ya Maka Kita Habus Saja Ini Sudah Tidak Terpakai Oke Pada Tanggal 9 November Ini Terjadi 13 Transaksi Di Ranting Dada Part Baik Setelah Transaksi Ini Sudah Selesai Itu Begitu Juga Nanti Setiap Tanggal Berapa Setiap Hari Masukkan Keluarkan Masukkan Keluarkan Seperti Itu Nah Disini Selesai Maka Kita Akan Masuk Ke Neraja Kita Neraja Kita Jadi Bulan November Kita Lihat Disini Ini Masih Januari Kita Cari November Disini Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Oke Nah Di November Inilah Di bulan November Ini Kita Lihat Kas Ya Kas ini Artinya Uang yang Masih utuh Belum Dikeluarkan Ya Kas 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 Ini Kas Ranting Dadapan Ini Mempunyai Kas Sebesar 1.633.000 Pada Bulan Ini Ya Di Akhir Periode Nanti Kalau Disini Ada Isinya Nanti Jumlah Keseluruhannya Akan Di Ada Disini Nah Masuk Kasnya Untuk Ranting Dadapan Itu 1.633.000 1.633.000 Ini Kas Apa Saja Nanti Kita Lihat Kebawah Kita Lihat Kebawah Kas Tasaruf Jumlahnya 1.200.000 1.200.000 Ini Kas Tasaruf Atau Sisa Uang Yang Belum Ditasarufkan Kemudian Kas Operasional Itu Masih 31.000 Tadi Dijelaskan Kas Operasional Itu Kan 81.000 81.000 Tapi Sudah Dibayarkan Sebesar 50.000 Maka Sisanya Masih 31.000 Kemudian Kas NU Ranting NU Ranting Itu 200.000 Kas Buru Ngaji 200.000 Untuk Kas NU Ranting Dan Buru Ngaji Ini Akan Terisi Apabila Kas Di Ranting Tersebut Dalam Tahun Berjalan Itu Tidak Min Tapi Kalau Min Atau Tidak Mencukupi Maka Kas NU Ranting Dan Kas Buru Ngaji Itu Tidak Terisi Baik Selanjutnya Kas Bisaruh Itu Ada 2.000 Yang Tersisa Bisaruh Siapa Saja Bisaruh Bapak Ketua Masih Ada 800 Rupiah Kemudian Bisaruhnya Pak Bendahara Yang Belum Diambil Masih 1.000 Rupiah Kasnya Penasehat Yang Belum Diambil 2.200 Rupiah Kita Lihat Kebawah Untuk Kas Mujamik Nol Semua Karena Sudah Diberikan Semuanya Oke Ini Adalah Uang Kita Yang Yang Masih Ada Jadi Tidak Bercampur Baur Sudah Untuk Kas MWC Nol Karena Sudah Kita Setorkan Semuanya Selanjutnya Uangnya Uang Dari Ranting Ini Yang Ada Di BMT Itu Jumlahnya 1.633.000 Untuk Kebawah Pasifanya Kita Lihat Perolehan Dari Dana Dan Sojakoh Dari Bapak Ahmad Tadi Setornya 1.200.000 Bapak Siting 400 Ibu Umi 22.000 Lanjut Kebawah Bisaroh Yang Sudah Diberikan Ini Tandanya Ada Min Ini Berarti Sudah Diberikan Bisaroh Ketua 91.000 Sudah Diberikan Berdah 80.000 Sudah Diberikan Penasihat 16.000 Kemudian Mujamik Ada 70.000 Di Antaranya Di Dalamnya Bapak Ahmad 90.000 Bapak Siting 30.000 Ibu Ini 150.000 Itu Sudah Diberikan Semuanya Kemudian Pentas Sarufan Kita Lihat Tadi Soalnya Ada Tasaruf Kesehatan Satu Maka Ini Min 200 Sudah Diberikan Juga Untuk Belanja Untuk Belanja Ini Ada 50.000 Sudah Dikeluarkan Dan Untuk MWC Sudah Disetorkan 1.260.000 Nah Itulah Rancanya Setiap Saat Bisa Dilihat Setiap Hari Bisa Dilihat Selanjutnya Perubahan Dana Perubahan Dana Asal Dana Itu Pemasukan Ada 3.600.000 Di Dalamnya Ada Dari Pak Ahmad Dari Pak Sitiq Ibu Umi Kemudian Di bawah 360.000 Nah Pengeluarannya Pengeluarannya Untuk Tasaruh Biaya Kesehatan 200.000 Untuk Bisaruh Semuanya Jadi Ketua Sampai Pujam Itu 457.000 Kemudian Untuk Belanja 50.000 Setorkan KMWC 1.260.000 BMT Nahdlatul Ulama Atau Dispor Kan Ke BMT 1.633.000 Jumlah Pengeluarannya 3.600.000 Saldonya 0 Artinya Bendahara Tidak Memegang Uang Sama Sekali Ini Neracanya Neraca Ini Neraca Ini Karena Panjang Maka Untuk Memperpendek Silahkan Dipilih Gini Pilih Ya Yang Kosong Ini Dibuang Tentang Kemudian Oke Nanti Akan Semakin Menyempit Maka Kita Akan Lebih Mudah Membacanya Seperti Itu Apabila Ingin Dicetak Silahkan Dicetak Disini Atau Ingin Kita Simpan Sebagai PDF Klik Saja Disini Baik Ini Adalah Neraca Kemudian Masuk Kemudian Menuh Akhir Tahun Akhir Tahun Ini Juga Sama Tetapi Kita Lihat Ini Adalah Pertahun Jadi Karena Ini Tahun 2022 Maka Mutasi Tahun 2021 Belum Kita Isikan Tadi Tahun Lalu Kemudian Mutasinya Tahun Ini Sampai Hari Ini Kita Lihat Disini Kemudian Akhir Tahun Nanti Kita Akan Lihat Disini Sama Penjelasannya Dengan Yang Raja Tadi Oke Selanjutnya Kita Akan Masuk Ke Kas Masuk Tadi Kita Lihat Pada Tanggal 9 November Ternyata Ada Kas Masuk Dari Pak Ahmad Sekian Pak Sitik 400 Ibu Umi 200 Ini Kas Masuknya Saja Tidak Hanya Kas Keluarnya Saja Jadi Kita Akan Apabila Kita Ingin Melihat Transaksi Masuk Transaksi Uang Masuk Disini Selanjutnya Ada Kas Keluar Ada Transaksi Kas Keluar Nah Disini Ada Transaksi Kas Keluar Tanggal 9 November Pak Ahmad Ini Untuk Bisaroh 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 Untuk Belanja Kita Setorkan Ke BMT Global 1 633 Baik Selanjutnya Kita Masuk Ke Menu BMT Di BMT Ini Pada Tanggal 9 November Ya Saldo Tahun Lalu Disini Itu Sudah Kosong Pada Tanggal Tanggal 9 November Ada Pemasukan 1 633 Ribu Masuk Ya Masuk Belum pernah Diambil Sama sekali Oke Simulasi Tadi Sudah Kemudian Kita Loncat Satu Biar Tidak Di menu Di menu Laporan Ini Kita Lihat Ada MWC Sumberjo Ranting Dadapan Ya Kita Lihat Kita Cari Bulannya Disini Masih Januari Fabru Maret Karena Tadi Kita Masuk Di November Kita Lihat Bulan November Ya Kita Cari Saja Bulan November Juli Agustus September Oktober November Oke Ya Disini Kita Lihat Disini Di laporan Ini Pemasukan Dari Sil Jari Mujame Bulan November 3.600.000 Pengeluarnya Ada 1.967.000 Pengeluarannya Ini Ada Tasaruh 200 Operasional 50.000 Bisaruh 457 Distorkan KMWC Atau PC Itu 1.260.000 Kemudian Kita Lihat Saldo Di BMT Masih 1.633.000 Apa Saja Di Dalamnya Ada Kas Tasaruh 1.200.000 Kas Operasional 31.000 Kas Bisaruh 2.000 Kas NU Ranting 200.000 Kas Burungaji 200.000 Jadi Jangan khawatir Bisaruh Yang Belum Diberikan Berapapun Jumlahnya Itu Akan Tercover Disini Di Dalam BMT Jadi Suatu Saat Bisaruh Ini Terkumpul Sisa-sisa Itu Terkumpul Mau Diambil Juga Bisa Itu Seperti Itu Jadi Untuk Laporannya Seperti Itu Nah Yang Terakhir Itu Adalah Laporan Bulanan Disini Nah Laporan Bulanan Ini Nanti Akan Menjadi File Yang Terpisah Tetapi Masih Dalam Satu Folder Maka Dari Itu Diharapkan Apa Aplikasi Ini Dimasukkan Dalam Satu Folder Khusus Sehingga Nanti Tidak Kita Tidak Bingung Begitu Kita Klik Nanti Akan Seperti Ini Dalam Proses Dia Akan Mengambil Satu Laporan Dimana Buku Arus Kas Akan Dikopikan Dan Akan Disimpan Di Folder Yang Sama Seperti Itu Nah Inilah Yang Ini Yang Nantinya Akan Kita Setorkan Ke MWC Ya Ke MWC Jadi Menjenengan Cukup Menyetorkan File Ini Ke MWC Nah Kita Lihat Data Berhasil Dikopi Lokasi Penyimpanan Sama Oke Begitu Oke Kita Lihat Di Penyimpanannya Kalau Tadi Saya Menyimpannya Di Klasis Nah Disini Ini Ini kan Yang kita Buka Tadi Nah Disini Ada Laporan Ranting Laporan Ranting Kita Buka Saja Nah Inilah Hasilnya Kita Input Tadi Nah Ini File Inilah Yang Nanti Akan Kita Kirimkan Ke MWC Seperti Itu Jadi Menjenengan Cukup Mudah Mungkin Untuk Mengentri Keuangan Yang ada Mudah-mudahan Ini Bisa Bermanfaat Jadi Yang perlu Kita Tekankan Lagi Adalah Semuanya Input Yang ada Itu ada Di menu Transaksi Jadi Jangan Sampai Ada kesalahan Di menu Transaksi Ini Kalau Memang Ada Hal-hal Yang perlu Dipertanyakan Silahkan Klik Di menu Komentar Atau Hubungi Saya Secara Langsung Via WA Mungkin Itu Yang dapat Kami Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh